Sejak era perdagangan bebas diberlakukan, banyak perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Hal ini dapat memicu persaingan yang tidak sehat antara perusahaan lokal dan perusahaan asing yang memiliki reputasi internasional. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional, Isan Ferdows mengatakan, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Kewirausahaan. Karena negara wajib melindungi para pengusaha lokal maupun pengusaha pemula dari persaingan yang tidak sehat. Undang-Undang Kewirausahaan ini mampu melindungi para pelaku usaha dari kompetisi yang tidak sehat. Memang kita punya undang-undang lain, tapi Undang-Undang Kewirausahaan ini kita berharap agar kita bisa melindungi bagaimana para wira usaha ini tidak dimakan oleh kompetisi yang terlalu bebas sehingga kemudian mereka mati sebelum berkembang. Menurut anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional, Hamka Bako Kadi, proteksi terhadap pengusaha lokal perlu dilakukan, terutama dari persaingan yang tidak sehat dengan pemain-pemain besar. Proteksi ditujukan untuk memberi kesempatan berkembang dengan melakukan inovasi sehingga pada waktunya nanti pengusaha kecil ini dapat tumbuh dan berkembang menyaingi pengusaha-pengusaha besar. Nah Alibaba itu misalnya kenapa? Karena dia itu mesh production Pak, produksi massa. Cepat disiplak Pak, penciplakannya nomor satu. Jilbab saja Pak. Cina bisa buat harganya murah. Kalau yang begini-begini proteksi mutlak. Ya untuk mengembangkan tetapi jangan dilindungi terus akhirnya dia tidak dewasa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Doni Suprianto dan Rizki Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.